Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Supraptiningsi dengan NIM 7101420291 Saya berasal dari jurusan Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkanuran A tahun 2020 Universitas Negeri Semarang Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode pembelajaran Tech and Give Untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah, desain, dan strategi pembelajaran administrasi perkantoran Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa hal Mengenai yang pertama, pengertian dari metode pembelajaran Tech and Give Lalu yang kedua, sintaks atau langkah-langkah pembelajaran Tech and Give Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu penerapan metode pembelajaran Tech and Give Dalam mata kuliah keaksipan Baik, tanpa menyerang lama, mari kita mulai videonya Silahkan Halo pertama yang akan saya bahas adalah metode pembelajaran ini Adalah pengertian dari metode pembelajaran Tech and Give Tech and Give sendiri secara bahasa mempunyai arti, mengambil, dan memberi Maksud Tech and Give dalam metode pembelajaran ini adalah di mana siswa mengambil dan memberi pelajaran kepada siswa yang lainnya Model pembelajaran menerima dan memberi atau Tech and Give merupakan model pembelajaran yang memiliki sintaks Menuntut siswa mampu memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru dan teman sebayanya atau siswa lainnya Beberapa ahli percaya bahwa suatu mata pelajaran benar-benar dikuasai oleh siswa apabila siswa mampu mengajarkan pada peserta didik lainnya Mengajar teman sebayanya Mengajar teman sebayanya memang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari sesuatu yang baik Pada waktu yang sama saat ia menjadi narasumber bagi siswa yang lainnya Strategi pembelajaran ini juga memberikan kepada pengajar tambahan-tambahan bahan apabila mengajar dilakukan oleh peserta didik Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sintaks atau langkah-langkah dalam pembelajaran Tech and Give Langkah-langkah pembelajaran Tech and Give yang pertama yaitu Guru menyiapkan kelas bagaimana mestinya Lalu menjelaskan tujuan pembelajaran Serta menjelaskan model pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu Lalu selanjutnya, guru menjelaskan materi sesuai dengan topik yang telah ditentukan Yang ketiga, untuk memantapkan penguasaan peserta atau siswa Tiap siswa diberi masing-masing satu kartu untuk dipelajari atau dihafal kurang lebih dalam waktu 5 menit Kemudian, perintahkan siswa untuk berdiri dan mencari pasangan Untuk saling menginformasikan materi sesuai kartu masing-masing Selanjutnya, tiap siswa harus mencatat nama pasangannya pada kartu kontrol yang telah diberikan kepada siswa Demikian seterusnya sampai tiap peserta dapat saling memberi dan menerima materi masing-masing Setelah semua selesai, untuk mengevaluasi keberhasilan Berikan siswa pertanyaan yang sesuai dengan materi yang telah ditentukan atau kartunya Lalu, guru dan siswa sama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada hari itu Ini merupakan kartu kontrol yang digunakan untuk mendukung metode pembelajaran Tag and Give Dalam kartu ini terdapat nama siswa Lalu, sub materi yang diterima Serta nama siswa yang diberi materi oleh siswa tersebut Contohnya, untuk nama siswa diisi Intan Sub materi tentang penyimpanan arsir Dan di sini, Intan memberikan materi tersebut kepada Eva dan Jessica Lalu, nanti di langkah terakhir Eva dan Jessica Dievaluasi apa saja materi yang tadi telah diberikan oleh Intan pada saat itu Untuk penerapan atau implementasi pembelajaran Tag and Give dalam mata pelajaran kearsipan Yang pertama yaitu guru menyiapkan kelas bagaimana mestinya Lalu, kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran Tag and Give Serta menjelaskan bagaimana model pembelajarannya akan dilaksanakan pada hari itu Lalu, kemudian guru menjelaskan materi tentang kearsipan Yaitu tentang pengertian arsip Jenis-jenis arsip Serta sistem penyimpanan arsip kepada siswa-siswanya Lalu, untuk memantapkan penguasaan materi pada siswa Siswa A diberikan materi tentang sistem penyimpanan arsip sesuai dengan kartu yang dibelikan oleh guru Lalu, kemudian Siswa A berdiri dan mencari pasangan untuk saling menginformasikan materi tentang sistem penyimpanan arsip kepada siswa B Lalu, kemudian siswa B menyampaikan materi tentang pengertian arsip kepada siswa A Begitu pun selanjutnya Siswa A menginformasikan materi tentang penyimpanan arsip kepada siswa C Lalu, kemudian siswa C menginformasikan tentang jenis-jenis arsip kepada siswa A Lalu, kemudian siswa C memberikan informasi materinya kepada siswa B Lalu, siswa B memberikan materinya kepada siswa C Ini adalah contoh kartu tech and gift untuk siswa A Untuk nama siswa diisi oleh nama siswa A sendiri Untuk submateri diisi sistem penyimpanan arsip Dan untuk nama yang telah diberi materi sistem penyimpanan arsip yaitu siswa B dan siswa C Lalu, setelah semuanya selesai untuk mengevaluasi keberhasilan materi Tentang kearisipan dengan model pembelajaran tech and gift Guru memberikan siswa pertanyaan yang sesuai dengan kartunya serta kartu orang lain Lalu, yang terakhir guru dan siswa sama-sama menyimpulkan materi yang telah didapat pada hari itu yaitu tentang kearisipan Baiklah, sekian pembahasan materi tentang metode pembelajaran tech and gift dari saya Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan Wassalamualaikum Wr Wb